Al-Fatihah 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 Yang baru maksudnya Latihan yang baru Kita terus masuk muka surat 107 107 Tanda dan status Tanda dan status Boleh ya Muka surat 107 Tanda dan status Muka surat 107 Tulis dulu di ruangan komen Bersemangat ketidak pagi Tulis dulu Bersemangat ketidak pagi Silahkan Bersemangat ketidak Bersemangat insyaallah Oke baik Sebelum saya masuk Pelatihan Kita masuk dulu Tuan-tuan Apa namanya Tanda dan status E-Arab ini Maksudnya bagaimana Tanda dan status E-Arab ini Maksudnya bagaimana Itu yang paling penting Itu yang paling penting Ya Oke Ada yang menerima E-Arab Menerima E-Arab Maksud dia menerima E-Arab Ketika dia menerima E-Arab Itu tuan-tuan Terjadi perubahan Di hujung kalimat Terjadi perubahan Di hujung kalimat Misalnya Ketika dia jadi Muktada Dia mesti Ketika jadi Dia mesti Nasuh Oke Atau pada atas Ketika dia jadi Muktif ilaih Mesti majurur Atau jar Atau baris bawah Begitu Nah Itu yang Itu yang dimaksud Dengan Menerima E-Arab Terjadi perubahan Di hujung kalimat Itu Nanti kita tengok Perubahannya Adakah perubahannya Itu dengan Menggunakan baris Oke Ada yang Perubahan itu Menggunakan huruf Tak semua perubahan Menggunakan baris Barisnya kadang Tetap saja di hujung Tapi sebelum Sebelum Huruf Sebelum Hujungnya itu Hurufnya berubah Ada pakai Wow Ada pakai Yang Ada pakai Ali Boleh ya Jelas Tontonnya Nah Jadi kalimat Dalam bahasa Arab Itu terbagi Kepada dua Yang menerima Status E-Arab Atau tak menerima Itu Kalimat itu Terbagi dua Yang menerima Disebut dengan Mu'ra' Mu'ra' Kalau dia berubah Ingin dia berubah Nak berubah dia Oke Apabila dia mendapat Jawatan Dia nak berubah Maka disebut Dengan kalimat Yang mu'ra' Mu'ra' Ini ya Mu'ra' Mengikut I'ra' Nah Lawan kalimat Mu'ra' Ini Mabni Itu yang Kita dengar Mabni Mabni Nah Lawan Mabni Bermakna apa Walaupun dia ada Jawatan nanti Dalam ayat Dia tak akan Berubah Itu yang Mabni Maka kita tak akan Pernah melihat Perubahan Di hujung kalimatnya Sama ada Barisnya ke Berubah Hurufnya Berubah ke Tak akan Berubah Kenapa Sebab memang Dia Mabni Lawan Daripada Mu'ra' Faham ya Tulis dulu Di ruangan Comment Faham Atau tidak Faham ke Tidak Tuan-tuan Boleh Nah itu Uniknya Dalam Bahasa Arab Jadi Bahasa Arab Itu Ada Perkataan Perkataan Yang Hujungnya Mesti Berubah Mengikut Keadaan Okey Bersa Bahasa Melayu Bahasa Inggris Indonesia Bahasa Ya Tak ada Berubah Hujung-hujungnya Tuan-tuan Tengok Saja Baca Kalau Bahasa Arab Tidak Kitab Kitab Itu Boleh Kitabun Kitaban Kitabin Allah 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 Sebab Dia Mu'ra' Faham Ya Okey Nah Okey Alhamdulillah Semua Kata Faham Saya Pada Perkataan Yang Mu'ra' Perkataan Yang Mu'ra' Atau Yang Berubah Terbagi Dua Apa Jenis-jenis Perkataan Yang Mu'ra' Itu Yang Pertama Isim Isim Yang Kedua Fa'al Mubarak Haa Fa'al Mubarak Ini Saja Yang Mu'ra' Kalimah Isim Kalimah Fa'al Mubarak Isim Ini Pun Tak Semua Isim Yang Mu'ra' Isim Yang Mu'ra' Itu Isim Mufrod Isim Makna Satu Isim Musanna Jama' Muzakat Salim Jama' Jama' Taksir Itu Isim Yang Mu'ra' Oke Kalau Isim Dhamir Isim Isyarah Isim Mausul Isim Istifham Apa Lagi Isim Syarat Itu Semua Mabedih Oke Boleh Haa Fa'al Muzarak Ini Dia Mu'ra' Fa'al Muzarak Itu Hujungnya Berubah Berubah Kadang Mangsuk Kadang Majzum Kadang Marfu Oke Ya Nah Cuma Fa'al Muzarak Ini Ada Dua Keadaan Yang Dia Tak Boleh Berubah Oke Ada Dua Keadaan Fa'al Muzarak Yang Tak Boleh Berubah Apabila Di Hujungnya Terdapat Nun Tauqid Ya Nun Nun Tauqid Begini Biasa Pakaian Bersadah Atau Pakaian Nun Mati Tau Nun Tauqid Nun Tauqid Atau Satu Lagi Kalau Fa'al Mugore Itu Apa Namanya Bersambung Dengan Nun Nun Nuntaknis Nun Apa Bahasa Istilah Fa'al Mugore Nun Taknis Untuk Menunjukkan Mohannas Ya Baik Jadi Kalau Ada Fa'al Mugore Itu Bersambung Hujungnya Dengan Nun Tauqid Atau Nun Taknis Ya Mager Ini Maberni Selainnya Mu'orok Selainnya Berubah Berubah Nanti Kita tengoklah Dalam ayat Kalau ada Jelas ya Nah Ini perkataan Perkataan Yang Mu'orok Maknanya Tuan-tuan Selain Daripada Dua ini Jadi Kalau Tuan-tuan Jumpa Fa'al Madi Tuan-tuan Jumpa Fa'al Amar Tuan-tuan Jumpa Haraf Maka Semuanya Kalimah Yang Kalimah Yang Mabuk Boleh Ya Tulis Di ruangan Comment Jelas Ketidak Nun Tauqid Dengan Nun Yang Menunjukkan Mu'annas Ya Boleh Ya Sekarang Kita Cuba Dulu Tengok Dulu Buka Surat Buka Surat Surat Buka Surat 107 Jelas Ya Mantap Jelas Oke Nah Sekarang Kita masuk Contoh Contoh Ayat Contoh Misalnya Dalam Dalam Surat Al-Baqarah 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 Ok, khalifat Nah, boleh ya? Fokus tuan-tuan Ini ayat Nah, sekarang kita tengok dulu khala Nah, kalau ditanya khala ini tuan-tuan Dia boleh terima status iqraf ke? Atau dia tak boleh terima? Dia mu'raf ke? Atau mabeni? Kira-kira mu'raf atau mabeni? Tulis Tulis Mu'raf atau mabeni tuan-tuan? Mu'raf atau mabeni? Mu'raf atau mabeni? Tulis di ruangan komen Mu'raf atau mabeni? Mu'raf atau mabeni tu? Khala, khala Mu'raf atau mabeni? Mabeni Apa yang menyebabkan dia mabeni tuan-tuan? Dia kalimah apa tu? Khala tu kalimah apa? Tulis di ruangan komen Khala Dia telah berkata Fa'al apa? Fa'al apa? Fa'al ma'adi Allah Fa'al ma'adi Jadi kerana dia fa'al ma'adi Tuan-tuan Bermakna apa? Bermakna dia Dia tak akan terima status iqraf Tak ada fa'al ma'adi tu Marfuq Mansub Majirul Majizul Tak ada Maka Kita akan melihat Khala tu kan bermakna Dia telah berkata Dia telah berkata Okey Dia telah berkata Maka tak akan pernah kita tengok Khala berubah jadi Kholu Kalau berubah jadi Kholu Pasti terjemahnya berubah Mereka telah berkata Kholu Pakai waw mati Nah sementara Kalau kita tetapkan dia Dia telah berkata Maka tak akan pernah berubah Abadam Selama-lama Kholah tetap kholah Boleh? Okey Itulah Maberni Jadi ini Maberni ni Makanya dia begitu saja Apapun keadaannya Dia telah berkata Tetap kholah Kalau dia Robbu Robbu ni maknanya Tuhan Robbu maknanya Tuhan Mu'rab kemaberni Mu'rab kemaberni Itu saja yang saya tanya dulu Mu'rab kemaberni Silahkan Tulis di ruangan Mu'rab kemaberni Mu'rab kemaberni Itu Robbu tu Robbu Robbu Tuhan Robbu Tuhan Mu'rab kemaberni Mu'rab Mu'rab Ok Nah Makanya Robbu Maknanya Tuhan Dan di ayat yang lain Kita akan nampak Robbu Baris bawah Tapi maknanya juga Tuhan Baris ujungnya Baris bawah Dan sekarang Baris ujungnya Baris depan Nah dalam kaedah Nahu Itulah yang dicari Tahu Sebab Kenapa dalam ayat ini Dia baris depan Kenapa di surah Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kenapa baris bawah Itu yang dipelajari Ilmu Nahu Ilmu Bahasa Arab Nahu Fokus kepada Mu'rab Mu'rab Kenapa berubah Berubah Ok Boleh tuan-tuan Jadi Robbu ini Mu'rab Nah Kalau kita cari tahu Sebabnya Kenapa dia Baris depan Atau Kenapa dia Marfu Kira-kira Apa jawapannya Sebab Apa dia Marfu Sebab apa Dia dipaksa Mesti baris depan Tulis di ruang Sila Kenapa Sebab apa Dia mesti baris depan Dalam ayat Sebab apa Dia mesti baris depan Dalam ayat Sebab jadi Fa'il Dalam Bahasa Arab Mana-mana Perkataan Yang jadi fa'il Musti marfu Atau Musti rofa Atau baris depan Itu saja Sebenarnya Yang dibelajar Di bahasa Arab Itu tuan-tuan Kita perlu latihan Memang sebenarnya Oke ya Nah Faham ya Oke ya Tulis dulu di ruangan komen Nampak Nampak ke tidak Nampak ke tidak Nampak ke tidak Tulis tuan-tuan Sila Nampak Nampak ya InsyaAllah ya Begitu Dalam bahasa Arab Begitu Oke Dalam kitab ini Ka Tidak Tidak Apa namanya Ka Tidak Tidak Di Warna Kan Tapi Saya tanya lah Kepada tuan-tuan Ka Ka Maknanya engkau Rabu ka Tuhan Engkau Kira-kira Ka ini Mu'rob Atau Mabeni Silakan Ka Mu'rob Atau Mabeni Kali Mu'rob Atau Mabeni Rabu ka Ka Kali Mu'rob Atau Mabeni Mu'rob Atau Mabeni Mu'rob Atau Mabeni Mabeni Kenapakah Termasuk Mabeni Sebab Dia Dhamir Semua Dhamir Mabeni Makanya Takkan Pernah Kita Nampak Ka Maknanya Engkau Lelaki Berubah Jadi Kaku Berubah Jadi Ki Ki Itu Engkau Perempuan Lain Lagi Kalimah Asing Beri Boleh Ya Boleh Ya Mu'rob Sebab Iqrob Dia Majur Bukan Bukan Begitu Caranya Bukan Begitu Mu'rob Sebab Iqrob Dia Majur Dari Mana Datang Majur Apa Maksud Majur Majur Itu Maksudnya Ialah Dia Dipaksa Berbaris 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 Bawah Atau Dipaksa Dia Jalan Adakah Ini Dapat Dipaksa Ibaratkan Pokok Ibaratkan Pokok 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 Yang kecil Kalau Kita Paksa Dia Melengkung Dia Melengkung Dia akan Ikut Itu Yang Mu'rob Itu Itu Yang Majur Itu Maksudnya Begitu Itu Yang Majur Majur Itu Kalau Dipaksa Dia Baris Bawah Atau Dipaksa Dia Mesti Jalan Begitu Dia akan Ikut Ikai Ini Saya Tahukah Ini Jadi Muddha Filai Saya Tahu Betul Dia Jadi Muddha Filai Cuma Adakah Dia Nampak Dipaksa Mengikut Ketika Dipaksa Jalan Tak Ada Apa Tanda Jalan Apa Tanda Majur Dia Mana Boleh Itu Maksud Faham Tak Faham Macam Ini Ropu Ini Ropu Ini Makhuk Nampak Tak Dipaksa Dia Makhuk Mengikut Tak Dia Mengikut Apa Tanda Majur Dia Baris Depan Kalau Ini Tanda Majur Ini Tanda Makhuk Dia Baris Depan Kalau Ini Tanda Majur Mana Tak Ada Faham Ya Jadi Dia Mabeli Ini Mabeli Dia Tak Akan Berubah Apapun Keadaan Dia Tak Okey Faham Ya Dah Jadi Maksud Majur Itu Mengikut Ketika Dipaksa Jalan Mengikut Itu Maksudnya Majur Majur Itu Makna Bahasa Melayu Kita Dijarkan Dijarkan Atau Dibaris Bawah Nah Macam Ini Li Haraf Ja Mala Ikati Mala Ikati Mala Ikati Ini Kalau Saya Tanya Kepada Tuan Marfu Mansu Atau Majur Tulis Ini Nanti ya, sekejap. Sekejap ya, Puan Fahriah nanti saya ikramkan. Ini lilmalah ikati ini, marfuq, mansu atau majurul. Ini mana pak majurul. Ini baru boleh kita sebut majurul. Sebab dia apa? Sebab dia tak mabendi, dia mu'rob. Yang mu'rob itu kalau kita nak ikramkan, boleh kita sebut majurul. Okey, boleh? Jadi, liharafjar kerana harafjar inilah dia akan memaksa malaika perkataan malaika ini majurul. Apa tanda jar dia, baris bawah? Begitu. Faham ya? Makanya bukan malaikat itu. Bukan malaikat tak. Tapi malaikat itu. Okey, baik. Okey, sekarang ada yang bertanya tadi. Lalu kari kalau kita nak ikramkan bagaimana? Okey, baik. Ini sudah memang masuk agak tinggi sikit. Tapi saya jawabkan. K, kita sebut dulu dirbomir. Okey. Dirbomir. Kemudian, kalau nak lebih detailnya, dirbomir baris. Domir baris. Okey. Domir-domir yang nampak. Kemudian, bersambung ke tidak? Bersambung. Mutasir. Bomir baris mutasir. Okey. Kemudian, Mabni. Ya. Bomir baris mutasir. Mabni. Mabni ini baris apa? Mabni baris atas. Mabni alal-fatihi. Itu kainan dalam masalah. Mabni alal-fatihi. Dia dikekalkan bari atas. Okey. Nah, kemudian, Dalam ayat, setiap domir bersambung dengan isim, jadi mutafinai. Maka, itulah yang kita gunakan. Fi mahal lijar. Fi mahal lijar mutafinai. Gitu. Tak perlulah mending-mendingan. Sebab ada yang bertanya saja. Jadi, Ka domir Baris mutasir. Mabni alal-fatihi. Fi mahal lijar mutafinai. Begitu ya cara. Tak boleh-mending-mendingan. Baik. Kerana yang bertanya, saya mulaikan. Nah, Malaika. Malaika ini. Okey. Malaika. Dia nampaklah majlul dia tu. Nampakkan dia dipaksa baris bawah kan. Kerana ada haramja. Maka haramja ini akan memaksa Malaika untuk majlul. Nah, Dia menerima itu. Okey. Faham ya? Kita teruskan. Ja'ilun. Ja'ilun. Ja'ilun ini Yang menjadikan. Isi fa'il kan? Fa'ilun. Ja'ilun. Ja'ilun tuan-tuan. Mungkin tak jadi ja'ilan. Mungkin tak jadi ja'ilin. Tulis di ruang. Ja'ilun ni. Mungkin tak jadi ja'ilan. Mungkin tak jadi ja'ilin. Pada ayat-ayat yang lain lah. Mungkin tak? Mungkin tak? Tulis di ruangan kau. Mungkin tak ja'ilun ini jadi ja'ilan, jadi ja'ilin. Mungkin ke tidak? Mungkin. Mungkin tuan-tuan. Kenapa? Sebab dia perkataan yang mu'roh. Dia perkataan isim. Isim fa'il. Isim fa'il itu mu'roh lah. Nah, mungkin saja. Cuma dalam ayat ini dia ja'ilin. Maknanya dia marfu. Dia dipaksa rohfak. Kenapa dipaksa rohfak dalam ayat itu yang kita cari tahu? Nah. Ini ja'ilun. Sesungguhnya aku ja'ilun yang menjadikan. Menjadikan. Okey. Sesungguhnya aku yang menjadi. Ja'ilun. Okey. Jadi mungkin saja ja'ilan. Mungkin saja ja'ilin. Sebab dia isim mu'roh. Isim yang berubah-berubah. Lalu dalam ayat, dia ditetapkan musti marfu. Musti baris depan. Kenapa? Cuba kita cari tahu alasan. Kenapa dia musti baris depan dalam ayat? Kalau malaikat, kenapa musti majur? Ada haraf ja'il. Kalau rohbu, kenapa dia marfu? Sebab jadi fa'il. Kalau ja'ilun, kenapa dia marfu? Sebab jadi apa? Tulis. Kita sambil-sambil terus mendedahkan alasan. Jawab, tuan-tuan. Kenapa? Ayat itu dia. Nah, sebab di sini ada ini. Ini. Inna. Nah, inna. Nunwiqoya. Ya'amati. Ini tu. Inna. Plus ada nunwiqoya dia. Kemudian ada ya'amati. Oke. Ya'amati itu maknanya aku. Ya'amati itu maknanya aku. Maknanya aku. Nah, kerana ada inna, dia bukan jadi fa'il. Nah, itu yang mesti kita faham. Ja'ilun dalam ayat dia baris depan bukan jadi fa'il. Tapi jadi khobar inna. Nah, khobar inna. Nah, khobar inna. Loh, khobar inna mesti marfu juga ke usah? Iya. Jadi, isim yang marfu itu ada banyak alasan. Kenapa isim itu marfu? Nah, itu yang kita belajar. Sebab jadi subjek atau mutadak. Sebab jadi khobar atau prediket. Sebab jadi isim kana. Subjek kana. Atau khobar inna. Atau jadi fa'il. Atau jadi na'ifain. Atau dia jadi tawabe yang pengikut. Banyak kan? Nah, itu yang mesti kita cari. Jelas ya? Oke. Jadi, ini sesungguhnya aku. Ada apa dengan sesungguhnya aku itu? Ja'ilun. Yang menjadikan. Sesungguhnya aku menjadikan. Jelas ya? Jadi, dia marfu. Dipaksa dia rofak. Sebab dia jadi khobar inna. Kalau entah jadi khobar inna, mesti rofak. Begitulah cerita dia. Kerana dia mu'rah. Dia ingin merubah. Dia menerima status iraq. Maka dia akan marfu. Maka nampaklah tanda rofaknya itu. Haa. Pergi. Faham? Tulis di luar komen. Faham ke tak? Jadi, mana-mana perkataan yang walaupun dia ada jawatan. Tapi dia tak menerima status iraq. Dia tak nak berubah. Itu yang disebut dengan membni. Maksud saya bukan menerima status iraq. Walaupun dia ada kedudukan dalam air. Pergi. Jelas ya? Faham, tuan-tuan ya? Haa. Begitu. Okey. Faham? Baik. Kalau faham, kita teruskan. Ja'inun fil ardi. Haa. Dan satu lagi saya nak bagitahu kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan yang ada tanwin ataupun alif lam. Saya ulang sekali lagi. Mana-mana tuan-tuan jumpa perkataan yang pakai tanwin atau pakai alif lam. Dua-dua ni, kalau tak tanwin alif lam. Itu seratus-ratus mu'erob. Seratus-ratus dia akan berubah patah perkataan. Haa. Begitu. Kecuali isim yang ma'benilah. Begitu. Kebanyakan tanwin lah. Kalau tanwin perkataan yang bertanwin itu memang seratus-ratus yang mu'erob. Kalau pakai alif lam ini, kebanyakannya mu'erob tapi ada juga yang tak. Ya. Supaya tuan-tuan cepat mengingat dia. Kalau ada tanwin saja, ini pasti mu'erob ni. Kalau bertanwin. Boleh ya? Nah, fil ardi. Ardi ni. Ardi boleh ardu. Boleh ardu. Ardi, ardu, ardu. Nah, kita cari tahu sebab kenapa hujungnya baris bawah atau disebut dengan majurur. Kenapa? Tulis tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Haa. Tuliskan sini. Silakan. Tulis tuan-tuan. Silakan. Silakan. Boleh. Tulis. Jelas lah disitu Sebab apa? Sebab ada haraf jar Mana haraf jar kita Selesai ya Jelas lah sebab ada haraf jar Kalau ada haraf jar Pasti dia majur Begitu Mana-mana perkataan yang menerima Menerima status iqraf Dia nak majur Maka dia menjelam Jelas ya? Oke Kemudian yang terakhir Khalifatan Khalifatan ini bertanwin tak? Bertanwin Kalau bertanwin ya pasti dia mu'rob Kalau bertanwin pasti dia mu'rob Kalau pasti dia mu'rob Tuan-tuan sebab dia bertanwin Maknanya dia mafuk, mansub atau majuruh Dia mansub Soalan saya Kenapa dalam ayat jadi mansub? Silahkan 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 Tulis tuan-tuan Oh Kuan Sahara Tanya Isim Inna Mana? Isim Inna Ya mati Saya lupa Isim Inna Ya mati Aku Itu isim Inna Khobarnya jari Khalifatan Kenapa dia baris atas? Tuan-tuan jawab Dia maf'ulun bih Kalau dia maf'ulun bih Mana perkataan yang menyebabkan dia maf'ulun bih? Mana fa'al dia? Atau perkataan yang serupa dengan fa'al Tulis di ruang kurang Kalau khalifatan ini Menjadi maf'ulun bih Mana fa'al dia? Atau yang serupa dengan fa'al dia? Tulis Silahkan Tulis tuan-tuan Kalau dia maf'ulun bih Mana fa'al dia? Atau yang serupa dengan fa'al dia? Tulis Tulis Silahkan Mana dia? Dari Ja'ilun Ya Okey Tuan Abdul Halim Wan Azimah Abdullah Wan Nurmagiyah Dan lain-lain Tak boleh disebut satu persatu Tuan-tuan Alhamdulillah Dari Ja'ilun Nah Ustaz Ja'ilun itu kan isim Betul Ja'ilun isim Dia isim fa'al Nah ini saya ulangi sekali lagi kepada tuan-tuan Apa maksud Ja'il? Apa maksud Ja'il? Ja'il ini yang menjadikan Kerana di sebelumnya sesungguhnya aku Ini itu kan sesungguhnya aku Ja'ilun Menjadikan Bermakna tuan-tuan Dia isim Okey Dia isim Tapi dia Maknanya macam-macam fa'al Nampak tak? Ja'ilun itu isim Yang menjadikan Tapi Maknanya itu Makna macam-macam makna fa'al Maknanya Kalau ada yang menjadikan Tentu ada yang dijadikan Faham ya? Faham benar-benar? Nah Dalam kaedah bahasa Arab Dengan betul-betul statement saya Ada sebahagian isim Dia mempunyai amal Atau mempunyai perbuatan Atau dia memiliki hak kuasa Sama dengan fa'al Saya ulang sekali lagi Ada beberapa perkataan isim Yang dia mempunyai pekerjaan Mempunyai amal Atau mempunyai hak kuasa Sama dengan fa'al Apa hak kuasa fa'al? Kalau ada fa'al Ada fa'al Ada maf'ulun bih Kan begitu? Nah disini Ja'ilun Dia berhak atas maf'ulun bih Baik Kerana dia hampir sama dengan fa'al Faham tuan-tuan? Nah dia hampir sama dengan fa'al Kerana maknanya menjadikan Tentu ada yang dijadikan Mana yang dijadikan? Khalifat Jadi terjemahan ayat ini Dan ingatlah ketika Tuhan engkau telah berkata kepada malaikat Sesungguhnya aku menjadikan khalifah Di atas muka bumi Jelas ya? Boleh tuan-tuan? Tulis di ruangan komen Jelas ketika Hebat masyarakat kan? Hebat masyarakat Mantap Jadi semuanya itu ada alasan Kenapa dia malsu Kenapa dia majurur Kenapa dia malsu Itu yang kita bincang selama ini Jadi khalifatan ini Boleh khalifatur Boleh khalifatin Ikut dalam ayat Jelas ya? Ada pula isim yang boleh berhak macam fik Hebat pula ya Dah Saya teruskan ya Saya padam Saya padam Oh guys Jelas ya? Kalu Ataja'an Tufiha Man yupsidu Tufiha Waiswikud diman Kalu Ataja'an Ataja'an Lufiha Ataja'an Lufiha Taja'an Lufiha Oke Man yupsidu Tufiha Man Yupsidu Tufiha Oke Sampai sini dulu Kalu Mereka Berkata Berkata Kalu Mereka Berkata Oke Ataja'an Lufiha A ni A ni Perkataan yang lain A ni perkataan yang asing Berasingan A tu maksudnya Adakah Dia kalimah Haraf A mungkin Tak berubah Jadi U Mungkin Tak berubah Jadi I Tulis Jawab tuan-tuan A mungkin Tak jadi U Mungkin Tak jadi I Tulis Tulis tuan-tuan Silakan A mungkin Tak jadi U Mungkin Tak jadi I Ada yang bertanya Siapa yang bertanya Tadi Ada yang bertanya Tapi saya tak nampak Komennya lagi Tidak ya Pokoknya Saya cari tahu Dulu Terjump Apa Komennya Ada yang Saya tak nampak lagi Pertanyaan tadi Ada yang bertanya Jahidun Kenapa Jahidun tadi Ada yang bertanya Jahidun tadi Saya tak nampak Komennya lagi Baik Jadi A ni tak mungkin A itu Haraf A tetap A Adakah Oke Nah Taja'alu Taja'alu Tuan-tuan Taja'alu ni Mu'orok ke Membeni Tulis Taja'alu ni Mu'orok ke Atau Membeni Tulis di ruang Oke' Silakan Tuan-tuan Jawab Silakan Mu'orok atau Membeni Mu'orok atau Membeni Oh Jahidun tu Isim Iya Jahidun itu Isim Nah cuma Apa namanya Isim Fahil Betul Jahidun tu Isim Fahil Cuma dia Isim Fahil ni Dia boleh Beramal Seperti Fahil Maknanya Ada Makhulun Bi Dari Oke Dia Mu' Dia Mu'orok Nah Bermakna Taja'alu ni Fa'al Mudah Taja'alu ni Mu'orok Bermakna Tuan-tuan Nanti dalam ayat Taja'alu Itu boleh saja Jadi Taja'ala Boleh saja Jadi Taja'al Taja'alu Makhul Itulah keadaan asal Fa'al Mudahrek Taja'ala Mansub Kenapa Tak Fa'al Mudahrek tu Mansub Mungkin sebelumnya Ada Haraf Nasok Ada An Ada Lan Ada Kai Ada Lam Kai Ada Izan Oke Nah Taja'al Majizum Kenapa Majizum Hujungnya Baris mati Mungkin sebelumnya Ada Amil Jazam Lam Lam Ma Lan Lam Ama Apa lagi Izma Man Mah Mah Banyak Jelas ya Jadi sekarang Dia Taja'alu Dia Marfu Kenapa Dia Marfu Alasan Mudahnya Sebab Sebelumnya Tidak Ada Yang Menasobkan Sebab Sebelumnya Tidak Ada Yang Menjasamkan Itu saja Boleh Ya Jadi Dia Mu'rah Ataja'alu Fiha Man Yupsidu Fiha Ataja'alu Fiha Man Yupsidu Fiha Oke Nah Fiha Nampak Itu Tuan Fiha Fiha Rahjan Ha Dia Dome Dome Kan Ini tak Boleh Kita sebut Ha Ni Majur Tak Boleh Kita sebut Dia Mabni Dia Mabni Makanya Dia Begitu Saja Tak Boleh Kita sebut Majur Majur Itu Lawan Daripada Mabni Majur Marfu Masuk Itu Lawan Mabni Ha Mabni Mabni Atas Apa Dikekalkan Baris Apa Dikekalkan Baris Mati Mana Baris Mati Itu Alib Tegak Jelas Ya Ma Yupsidu Fihah Mana Ini Istimah Yupsidu Fihah Yupsidu Tengkau Yupsidu Yupsidu Ini Fe'al Mubarak Marfu Kan Kenapa Yupsidu Ini Marfu Tidak Majzuh Sebab Sebelumnya Tak ada Yang Menyebabkan Dia Berubah Begitu Jadi Yupsidu Juga Fe'al Mubarak Yang Mu' Kalau Mereka Telah Berkata Atta Ja'al Fihah Man Yupsidu Fihah Adakah Engkau Akan Menjadikan Di Muka Bumi Itu Man Yupsidu Fihah Orang-orang Yang Membuat Kerosakan Pada Yang Membuat Kerosakan Pada Tulis Di ruangan Jelas Jelas Jadi Pagi Ini Bunyi Latar Ustaz Sudah Mula Jadi Pagi Ini Kita Fokus Itu Dulu Mu'rab Ke Tak Mu'rab Kalau Kita Dapat Tahu Tandanya Kenapa Dia Mu'rab Kenapa Dia Tak Mu'rab Insya' Alhamdulillah Boleh Jelas Tuan-tuan Jelas Terbaik Ahsan Mantap Saya Tambahkan Lagi Wayas Fikud Dima Wayas Fikud Wayas Fikud Ad Dima Wayas Fikud Ad Dima Oke Wayas Fikud Ad Dima Yas Fiku Fa'al Mugharek Lagi Dan Dia Marfuk Kenapa Marfuk Sebab Sebelumnya Sebelum Yas Fikud Tak Ada Amal Tak Ada Amir Maksud Saya Tak Ada Perkataan Yang Merubah Fa'al Mugharek Yang Menyebabkan Perubahan Dipada Wayas Fiku Dan Dia Menumpahkan Ad Dima Ad Dima Dima Duda Darah Dima Darah Tulis di ruangan komen Mabni Kemuro Tulis di ruangan komen Mabni Kemuro Tentu Ad Dima Itu Mabni Mabni Kemuro Mabni Kemuro Dia Perkataan Yang Mugharek Mugharek Jelas ya Dia Perkataan Yang Mugharek Nah Kalau Dia Mugharek Makananya Dia mengikuti Ketentuan Iqarek Dia mengikuti Tanda-tanda Iqarek Okey Dia menerima Tanda Iqarek Menerima Tanda Atau Status Iqarek Nah Sekarang Marfuk Mansuk Atau Majirud Mansuk Atau Bahaya Atas Kenapa Dia Masuk Jawab Sebenarnya Belajar Bahasa Arab Jadi Kita Mencari Alasan Atas Apa Yang Sudah Ada Kenapa Bukan Dima'u Kalau Dia Mugharek Kenapa Bukan Dima'u Dalam Ayat Kenapa Dima'a Kenapa Bukan Dima'i Begitu Kenapa Atau Dia Sebab Dia Jadi Mughulunbi Sebab Dia Jadi Mughulunbi Mughulunbi Daripada Fe'el Mana Dari Fe'el Tonton 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 Nah Oke Baik Boleh faham Tonton 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 Allah Nak Jadikan Dalam Di Muka Bumi Apa Kholifah Kan Itu Tadi Kholifah Lalu malaikat menjawab Mereka berkata Adakah engkau akan menjadikan Di dalamnya atau padanya Di muka bumi itu Yang merbuat Kerosakan Padanya dan merumpahkan darah Soalan saya Khalifah itu kan mu'annas Khalifatan itu kan mu'annas Kenapa Yasfiku pakai ya di rumah Kalau ya itu menunjukkan Kenapa pakai huah Padahal itu kan merujuk Kepada Khalifah itu tadi kan Tapi kenapa dalam ayat dia pakai huah Pakai ya di rumah Kenapa bukan tasfikuddimah Kenapa bukan Tutsidufiha Kenapa pakai ya Siapa yang boleh jawab Sila Kenapa 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 tak pakai Tak Kan merujuk kepada Khalifah Yang berbuat Kerosakan Siapa Khalifah Yang menumpahkan darah Siapa Khalifah Tapi kenapa pakai ya Tulis tu Kenapa Dari pada Fa'al Khalifah Muzakar Dari mana datang Khalifah Muzakar Sebab Khalifah Adalah lelaki Okay Baik Khalifah Adalah lelaki Iya Iya Ada lagi Bukan Mu'anaz Sebenar Ada lagi Ada lagi Khalifah Muzakar Nah Boleh Makbul juga Sebenarnya Jadi Kalau tuan-tuan jawab Khalifah Itu salah satu Keunikan dalam bahasa Khalifah Tuan-tuan Walaupun dia ada Tamar Di hujung dia Tapi Khalifah ini Dia memang Lebih Merujuk Kepada Lelaki Okay Khalifah Ya Nah Cuma Betul lah Khalifah ini Dia lebih Identik Khalifah itu kan Kalau ibaratkan Dalam pemimpin Khalifah itu Memang lelaki Cuma Identiknya Tuan-tuan Maksudnya Yang lebih Jelasnya Dalam ayat ini Kenapa Pakai Yusriku Kenapa Pakai Yusidu Kenapa Sebab Dia menggunakan Isi mausul Yang General Man Itu sahaja Sebenarnya Kalau pakai Kalau pakai Al-la Al-la-zi Pakai Al-la-ti Jelas lah Nampak ni Kalau Al-la-ti Pasti Tupsidu Al-la-ti Pasti Tupsidu Al-la-ti Mu'anasi Pasti Tasbiku Sebab Di sini Isi mausul Nye Man Kalau Man itu General Man itu Dia lebih Kepada Apa Namanya Pakai Umum Yang biasa Maka Man Lebih Sesuai Kepada Yusid Yang Tuan-tuan Jawab Khalifah Itu Dia tak Sebenar Mu'anas Betul Sebab Khalifah Ini Salah Satu Perkataan Dalam Bahasa Arab Yang Dia pakai Tamar Butoh Tapi Dia lebih Dimasukkan Kedalam Perkataan Mu'zaka Memang Khalifah Itu Identik Dengan Mu'zaka Helas Boleh Tuan-tuan Tulis Di ruangan Komen Jelas 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 Cuma Lebih Nampak Di sini Dia Merujuk Kepada Man 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 Ini Kan Untuk Umum Dia Untuk Untuk Umum Maksudnya Dia Bukan Apa Namanya Perkataannya Ayat Ini Menggunakan Ayat Yang Umum Cuma Rujuknya Kepada Khalifah Jelas Okay Kali lagi sebelum kita Tutup habis Kitab ini insyaAllah Ok baik, terima kasih banyak Atas keikut serta tuan-tuan Pada pagi hari ini Jazakumullah khairan khathirat Ini bermanfaat lah bagi tuan-tuan Hendaknya Apa namanya Semoga Tuan-tuan lebih sedar Maksudnya kita lebih nampak lagi Dan Lebih celik lagi ketika baca Al-Quran, itu harapan saya lah Kepada tuan-tuan semua Ketika nanti kita baca Al-Quran, kita sudah tahu Ini kenapa pula Ini kenapa pula Padahal terjemahannya sama Ya sebab itu Sebab dia Terima kasih banyak Doakan yang baik-baik Untuk saya tuan-tuan Di jumat yang penuh berkah ini Dan saya doakan Semoga apa yang tuan-tuan usahakan Setiasa dimudahkan oleh Allah SWT Dan diberikan Keistiqamahan Setiasa Boleh ya? Terima kasih banyak Dan Saya akhiri tuan-tuan Kelas kita pagi ini Dengan membacakan Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Doa Kafaratul majlis Subhanakallahum Bihamdika Asyadu Alla ila ila anda Astagfirullah Wattu Kita jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita jumpa lagi Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim